Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor di Indonesia, termasuk industri perfilman nasional. Bangkitkan gairah dan semangat perfilman tanah air, MNC Group kembali gelar ajang Indonesia Movie Actor Award 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Indonesia Movie Actors Award 2020 menjadi perheltan akbar penganugerahan insan perfilman tanah air yang sukses digelar pada Sabtu lalu di studio RCTI+, MNC Studios Kebonjeruk. Disiarkan langsung di RCTI, acara ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Perheltan insan film Indonesia ini dihadiri langsung eksekutif chairman MNC Group Hariton Nusudibyo dan eksekutif chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Indonesia Movie Actors Award menjadi bentuk apresiasi dan semangat kepada karya anak bangsa melalui penghargaan yang didedikasikan untuk aktor, aktris, dan film-film terbaik pilihan masyarakat Indonesia. Ya, jadi kita tahu bahwa acara besar yang terkait dengan dunia perfilman sudah vakum cukup lama. Nah, karena itu kami sedanggarakan acara Indonesia Movie Actors Award untuk apresiasi terhadap para pelaku seni, para pelaku film, dan tentunya kami tetap menjaga protokol kesehatan juga. Jadi saya lepas karena saya diwawancara. Jadi tadi jarak antara satu bangku ke kursi lainnya itu satu meter, dan mereka juga harus pakai masker, pakai face shield. Ya, jadi supaya acara berjalan lancar, tapi tertib dan protokol kesehatan tetap dijaga. Ya, jadi untuk para pelaku film, artis, kru, dan juga mungkin strip writer, sutradara, tetap berpikir positif. Maju terus MNC Group melalui medianya akan mendukung. Tentu, tadi aku bilang bahwa Indonesia Movie Actors Award ini hadir di tengah-tengah pandemi, setelah sekian lama sama sekali tidak ada acara apresiasi, dan mereka bekerja keras untuk itu, dan hadir. Ini adalah bagian dari upaya untuk menyemangati sebenarnya. Di ajang ini, Lukman Sardi berhasil menjadi pemeran utama pria terbaik, sedangkan pemeran utama wanita terbaik direbut oleh Laura Basuki. Sementara penghargaan Lifetime Achievement Award diberikan kepada aktor senior Selamat Raharjo. Tim Liputan iNews melaporkan.